Intro Kembali di Dialog Desa Nusantara Spesial Bersama Pak Skandar dari PPKP Sistem keuangan desa yang ini adalah alat bantu teman-teman di desa Apa memang sangat berapa tugas administrasi di desa itu sehingga jadi perlu dibikin bantu sistemnya ini? Iya, jadi memang kalau kita bicara desa ini suatu hal yang sangat menarik sekali Kenapa? Karena dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa itu betul-betul diberikan kewenangan untuk bagaimana aspirasi masyarakat desa Ditampung, lalu kebijakan-kebijakan, alternatif-alternatif apa yang bisa mereka kembangkan dan sebagainya Artinya secara utuh mereka mengelola desa mulai dari perencanaan jangka menengah 5 tahun 6 tahun, mau maaf, kalau desa itu memang 6 tahun, beda dia dengan daerah 6 tahun dia harus kembangkan bagaimana perencanaan tadi Lalu bicara RKP desa tahunannya bagaimana Lalu APB desanya, baik pendapatannya dari mana Belanjanya kemana Jadi dari mana uang itu dia peroleh, kemana digunakan Itu juga harus dikuasai oleh desa Lalu juga bicara penatausahaan Bagaimana nih sistem pengendalian untuk menatausahakan keuangan desa Agar akuntabel, agar tidak terjadi penyimpangan Agar sesuai dengan tujuan arah kebijakan yang sudah mereka rencanakan Itu bukan main, luar biasa Lalu juga bicara pelaporan Pelaporan, kalau kembali kita bicara pelaporan keuangan dan sebagainya Mereka juga harus menyajikan laporan realisasi APB desa Lalu juga laporan kekayaan milik desa Lalu juga bahkan laporan penggunaan dana desa Artinya persumber dana itu mereka juar sajikan Di laporan itu ada penggunaan berdasarkan sumber dana? Khusus untuk dana desa itu diminta Memang, jadi karena khusus dana desa Khusus dana desa diminta laporan penggunaan dana desa Artinya itu semacam lampiran laporan terpisah atau bagaimana? Terpisah sendiri Jadi, artinya banyak laporan-laporan yang diminta sebetulnya Sesuai dengan tentu tujuan pemberian dana Di desa, kita bicara ada tujuh sumber dana Bukan hanya dari desa Ada tujuh sumber dana Ada alokasi dana desa Ada dana desa Ada bantuan keuangan dari provinsi, dari kabupaten, atau kota Lalu juga ada hibah Ada pendapatan nasi desa Artinya kita bicara tujuh sumber dana tadi Seluruh sumber dana tadi Bagaimana penatausannya, bagaimana pertanggung jawabannya itu kita siapkan Itu baru dari sumber Lalu ada penggunaan Penggunaan dan empat kewenangan desa Kita bicara bagaimana pembangunan desa Pemberdayaan masyarakat desa Pembinaan kemasyarakatan desa Penyelenggaran pemintaan desa Lalu juga ada kegiatan-kegiatan untuk hal-hal yang tidak terduga Nah, itu semua artinya dari mana uang diperoleh Kemana uang digunakan Itu harus ada dalam satu aplikasi Jadi aplikasi ini dibangun betul-betul untuk mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Mulai dari perencanaan Sampai kepada pelaporan Sampai kepada pertanggung jawaban Artinya ketika kabupaten Atau desa Tidak memanfaatkan aplikasi ini Sebenarnya sudah salah arah Karena dengan apa yang diberikan Dengan apa yang sudah dirancang Sebenarnya kan ini Justru menjadi sangat memudahkan Untuk teman-teman di kabupaten Untuk kemudian teman-teman di desa sendiri Memberikan pertanggung jawaban ke publik dan seterusnya Ya, betul sekali Pak Respon dari kabupaten sendiri Kalau tadi baru 100 sekian ini Lebih karena memang Memang waktunya yang belum dapat terkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten Atau sebenarnya kabupatennya sendiri masih belum terlalu interes menggunakan aplikasi ini Ya, problem utama sebetulnya Ada banyak masalah sebetulnya Mengapa baru 165 kebupaten Nah, salah satunya adalah masalah dana Memang aplikasi sih gratis Aplikasi yang kita kembangkan Karena ini BPKP, Kemendagri Itu memang gratis aplikasinya Tapi pada saat untuk men-transfer knowledge Bagaimana menggunakan aplikasi Walaupun sederhana Walaupun sederhana Artinya kita melihat kapasitas Kapabilitas desa dan sebagainya Tapi untuk bisa meng-entry aja kan Itu orang perlu belajar Perlu tahu dia kan Nah, disitu artinya perlu ada Mengumpulkan aparat desa Nah, begitu bicara mengumpulkan aparat desa Disitu kan perlu dana Nah, dana ini biasanya yang jadi kendala Itu satu Kedua juga tentu Apa namanya Masalah dari segi kapabilitas SDM tentunya ya Kapabilitas SDM Bagaimana mungkin kabupaten itu Untuk bisa mengumpulkan dan sebagainya Mereka juga perlu belajar dulu Jadi maksud kami Sebetulnya penguatan di kabupaten itu perlu ditambahkan Artinya dalam hal ini BPMPD Lalu juga bicara DPPKD-nya Lalu juga bicara kecamatan Bahkan juga inspektorat Mereka harus mendapatkan pembekan yang cukup Nah, ini perlu Untuk apa namanya Transfer nolak tadi kan perlu dana Perlu waktu Apakah tidak bisa mereka hanya Taruh kata Ada program-program periodik Dari BPKP Yang memang Memuka Belajar Atau mendalami ini Dari teman-teman kabupaten Mengirimkan orang Untuk dia jadi Apa Trainer Untuk nanti begitu pulang Berarti dia sudah bisa Menjelaskan sini dan seterusnya Ya, mestinya demikian Artinya BPKP selalu bersama-sama dengan teman-teman di Kemendagri Kita selalu bersama-sama Artinya dalam hal memberikan transfer nolak dan sebagainya Nah, yang kami khawatirkan adalah Pada saat keterbatasan kita mensosialisasi Keterbatasan kita membimtek Tidak ada penerusan-penerusan tadi Penyebar luasan tadi kurang Nah, ini yang Kita sedang mewacanakan juga Sebetulnya ada lokal champion Jadi sudah kita diskusi juga lokal champion Jadi Untuk desa-desa yang sudah mahir dia Sudah mahir Itu kita harapkan mereka menjadi lokal champion Untuk mengajarkan ke desa yang lain Desa yang belum bisa Bahkan lintas kabupaten Kalau perlu Ini problemnya yang kayak gitu Kalau gak ada rewardnya Ya, memang itu juga suatu masalah Masalah reward juga suatu masalah Artinya memang perlulah Berbagai upaya ini perlu disenergikan Problem utama sebenarnya Kan sekarang ketika kita bicara Aplikasi Kemudian Mungkin karena ini offline juga Berarti akses internet Gak terlalu masalah Tetapi kemudian bicara tentang Hardware Kalau softwarenya udah free Sekarang hardwarenya Apakah memang ditemui Ada desa-desa yang Karena memang belum mengenal komputer Atau Atau mungkin karena memang Ya memang benar-benar sangat Apa Di Di pedalaman atau dipinggirkan Sehingga Teknologi Dan orangnya juga gak ada Ya Ada ditemui hal yang kayak gitu Atau sebenarnya ini lebih pada Apa ya Political will ya Kemauan dari Pemerintah kabupaten untuk mendorong Sebenarnya Posisinya dimana Ya saya menangkap yang terakhir Masalah political will ya Political will Ada kemauan ada jalan Gitu Itu yang pertama Yang kedua Aplikasi Siskudas ini Sengaja Dibangunnya itu Di kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa itu Di Sulawesi Barat Yang cukup jauh Artinya akses internet Sebagainya itu Masih jauh lah Dari kita bicarakan itu Sengaja kita bangun disana Dan mereka mampu Kabupaten Mamasa mampu Untuk menggunakan Aplikasi Siskudas Jadi kaitan dengan hardware Dan sebagainya Sebetulnya itu Gak terlalu masalah ya Asalnya kita ada kemauan Karena juga Pengoperasiannya juga seperti kita Kalau kita bisa mengoperasikan handphone Dia pasti bisa Mengoperasikan Siskudas Kedua memang Siskudas ini Kita memikirkan Desa-desa yang terpencil Sehingga dia masih Masih itu Tidak online dan sebagainya Tapi untuk Meningkatkan menjadi online Itu suatu hal yang sangat mudah Artinya Walaupun dia Sifatnya Online Offline Lalu juga Mudah cukup pakai flashdisk Dan sebagainya Pindah data dan sebagainya Pakai flashdisk Tapi untuk Meningkatkan menjadi online Dan sebagainya Itu Sangat mudah Kita tinggal yang penting Internet tersedia Jaringan dan sebagainya Jadi semua bisa dikembangkan Berarti sistem organisasi Keuangan desa ini Yang kemudian Menjadi Apa Penguatnya Itu ada di Tingkat kabupaten Ya betul sekali Betul sekali Bagaimana peran kabupaten Untuk kemudian Punya komitmen Untuk menggunakan itu Bagaimana juga Peran kabupaten Untuk Mungkin menjadi Administratur Atau Atau pengembang Sebenarnya Aplikasi ini berarti Lebih ke kabupaten Kemudian kabupaten Mengembangkan Lebih lanjut Atau bagaimana ini Pak Ya Aplikasi itu sudah siap Kabupaten itu Intinya tinggal bagaimana Menyebarluaskan Membantu desa-desa Untuk mampu menerapkan Sebenarnya ke sana Contoh misalnya begini Kalau kabupaten Tidak berperan Desa itu katakan Sudah diberikan aplikasi Tapi kalau kabupaten Juga tidak berperan Mereka kan bisa Salah persepsi juga Dikira Apa yang sudah ada di aplikasi Hanya itu terbatas itu Padahal pengembangan-pengembangan Seperti misalnya Kegiatan-kegiatan Ya jangan hanya Melihat bahwa Kegiatan itu sudah dibatasi Dengan Nama-nama kegiatan Yang ada di aplikasi Tidak Kegiatan itu bisa Karena jiwanya desa itu Musyawarah desa Potensi bagaimana Mereka gali Mereka kembangkan Mereka susun strategi Program kegiatan Dan sebagainya itu Silahkan gitu loh Silahkan Desa yang lebih paham Aplikasi ini sebagai tools Menjembatani Untuk memudahkan mereka Menuangkan ide-ide dia Kegiatan dia Apapun itu Semua bisa masuk di Siskudes Nah Ada beberapa pertanyaan Yang masuk ke kami Seolah-olah Pak kami ini kegiatannya Seperti ini Tapi kok gak ada nih Di daftar Siskudes Kami gak bisa nih Jadi kegiatan ini Kami batalkan Karena gak ada di Siskudes Wah itu salah besar Karena aplikasi ini adalah tools Untuk mengakomodir Apa yang menjadi Kegiatan-kegiatan mereka Itu silahkan ditambahkan Apapun kegiatannya bisa ditambahkan Tapi yang penting Bagaimana Di tingkat kabupaten Mengakomodasikan itu semua Dengan memberikan kode-kode yang sama Karena apa Artinya ketika Melakukan penambahan Seterusnya itu Otorisanya di Admin kabupaten Ya Untuk memberikan kode Kuncinya sebenarnya masalah kode Karena apa Karena kabupaten kan Harus mengkompilasi Kalau ada kegiatan tambahan-tambahan Padahal sama Lalu desa bikin kode yang beda-beda Ini kan jadi kacau nanti kan Ah itu Kuncinya di sana sebetulnya Jadi bukannya Kita lanjutkan Di sesi terakhir Mungkin kita akan lebih Apa Lebih Masuk ke Agenda-agenda ke depan Seperti apa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax